Dan kita telah sampai kepada pembahasan yang jadinya Yaitu sebuah pembahasan yang menjelaskan tentang bantan dari orang-orang yang menyanka Bahwa tidak ada di dalam tubuh umat Nabi Muhammad SAW yang terjatuh dalam kesyirikan Dan tidak pula pada jazirah Arab Ada orang-orang yang tidak memiliki kesibukan kecuali Hanya mencari-cari syubhan Hanya mencari-cari 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 Tahu subhat-subhat yang sekiranya bisa menghancurkan agama Islam Apa yang harus kita lakukan? Siapapun yang mendatangkan subhat kepada kita Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita dengarkan subhatnya? Kita dengarkan atau tidak? Siapa yang tahu? Nomornya encari-cari menciturkan hadis Al-Muqatim, ayat al-Qaqatim, ayat al-Qaqatim, ayat al-Qaqatim. kalian melihat orang-orang yang mengikuti permasalahan-permasalahan yang racun permasalahan-permasalahan yang berbau subhan, ketahui lah bahwa mereka-mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firman dari mereka ini adalah perkataan Allah s.a.w karena subhan adalah sesuatu yang berbahaya dia seperti racun yang membunuh tapi masalahnya di zaman kita saat ini di saat tersebarnya media sosial ya kebanyakan orang di antara kita bukan meninggalkan subhan bukan tidak mendengarkan subhan tapi justru malah sebaliknya yaitu mendengarkan subhan أكثر من يستمع للشubah اليوم أهل الإسلام إلا من رحم الله kebanyakan orang yang mendengarkan subhan di zaman kita saat ini adalah orang-orang Islam kecuali hanya sedikit orang yang dirahmati oleh Allah saja من يستمع لشubah الرافض الشيعة من siapa di antara mereka yang mendengarkan subhan orang-orang rafid dan orang-orang syiعة كلكم لعلكم استمع لمن رحم الله لمن سب البخار صح 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 لماذا 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 تستبع لها لو واحد يسب أمك ماذا تستمع ترسل للمقطع ترسل للمجموع المقطع واتا قل انظر ماذا قال في أمي تستمع هذا طيب كيف نو سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنا كيف إذن عندنا مشكلة في سماع الشبه عندنا حب استطلاع حب استطلاع يعني يريد ينظر ماذا يقول الشيعة ينظر ماذا يقول الخوارج أعوذ بالله هذا مخالف لما نها عنه النبي عليه الصلاة والسلام حب استطلاع إذن لا نسمع للشبه هل أنت أفضل أو علماء أئمة الإسلام كان العالم العالم من علماء السلف الصالح إذا مر برجل من أهل الباطل يضع اسبعي في أذنه هكذا حتى لا يسمع شيء سهل أطول أخذ العالم من علماء المنزل من علماء يحدي وغير تسهل يحدي يحدي سهل تتطف جاه ربعا ينظر تسمع من علماء إذنه وبالتقل أطول cepat 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 Semua itu, semuanya menemukan Kebun Jawa, semuanya, semuanya Semua itu, semuanya Semuanya terhadap para sahabat Semua itu, semuanya Semua itu, semuanya Apakah ini cara para salaf-salaf? Tidak, ada orang-orang yang mempunyai akun secara khusus untuk membahas syubat orang-orang yang rafidah. Tidak, ada orang-orang yang mempunyai akun secara khusus untuk membahas syubat orang-orang yang rafidah. Apakah syubat apabila sudah merasuh ke dalam renung jiwa akan sulit sekali keluar? Tidak, ada orang-orang yang mempunyai akun secara khusus untuk membahas syubat orang-orang yang rafidah. Tidak, ada orang yang mengatakan kita memiliki dalil yang menerangkan tentang golanya musik. Tidak, ada orang yang mempunyai akun secara khusus untuk membahas syubat orang-orang yang mempunyai akun secara khusus untuk membahas syubat orang-orang yang mempunyai akun secara khusus. Tidak, ada orang yang menerangkan akun secara khusus untuk membahas syubat orang-orang yang mempunyai akun secara khusus. Tidak, ada orang yang mempunyai akun secara khusus untuk membahas syubat orang-orang yang mempunyai akun secara khusus. Kemudian orang tersebut berkata, Jika anda ingin menghidikku, sesungguhnya aku tidak akan kembali menyebarkan syubat tersebut. Jika anda ingin membunuhku, maka bunuhlah aku dengan cara yang baik. Jangan dengan memungkul dan mencampur setiap hari, kemudian dipenjara. Kalau saya ingin membunuh, maka bunuhlah aku segera saat ini juga. Ketika Umar radiyallahu anhu melihatnya bingadari bahwa saatnya dia telah berdawad, kemudian Umar radiyallahu anhu membebaskannya. Kemudian Umar radiyallahu anhu akhirnya meninggal dunia. Setelah Umar radiyallahu anhu meninggal dunia, orang-orang yang mendatangi dia dan meminta dia agar mendatang syubat-syubat kembali. Kata beliau, ya kata-kata dia, ya tidak, saya tidak berani. Karena aku telah mendapatkan pelajaran penting dan cangungkan Umar. Kewajiban bagi Umar islam adalah mengorak syubat. Tidak mendengarkannya. Kata ketika kita mengorak, kita akan mengorakannya. Jadi ini adalah cara yang paling ampuh untuk menolak syubat. Kalau seandainya kita lihat sekarang di beberapa stasiun televisi. Mereka mendatangkan siapa? Apakah mereka mendatangkan para ulaman? Yang mereka mendatangkan adalah orang-orang yang bermasalah seperti ini. Yang suka mendatangkan perkara-perkara syubat. Orang-orang yang menonton video yang mencelahannya Bukhari itu lebih dari 2 juta. Orang-orang yang memasalahkan Bukhari itu bersemang di stasiun televisi. Dan orang-orang yang mengatakan Bukhari itu mereka tersebar di stasiun televisi. Intinya, kesimpulannya bahwa kita tidak boleh mendengarkan syubhah. Baik, kalau seandainya syubhah itu datang kepada kita, dan telah masuk ke dalam hati kita, apa yang kita lakukan? Tugas kita adalah bertanya kepada para ulaman. Alhamdulillah, imamu, untuk menghilangkan dan menjawab syubhah ini dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan izin Allah. Niam. Baidah, ada daikra al-muallif al-qismah s-sadis. Dan mudik? Bagnuliz rahimahullah wa ta'ala, menrenken tentang pembahasan adanya. Al-sihir. Yaitu pembahasan sebut al-sihir. Al-sihir, akbar bawaaba lidahwa atal nasil shirk billah. Al-sihir adalah pintu yang lebar, yang mengajak manusia untuk terjurus dalam jurnal kesyirikan. Al-sihir yakfur, kufur akbar. Para penyihir, mereka itu telah terjatuh dalam kekufuran yang besar. Berdiri. Al-sihir yakfur, kufur akbar. Para penyihir, itu mereka telah terjatuh dalam kekufuran yang besar. Dan orang yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada para penyihir adalah pemimpin. Bukan setiap orang. Bagaimana kita mengataui ciri-ciri para penyihir? Bagaimana kita mengataui ciri-ciri soal 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 penyihir? Tududududududududududu Yaitu Orang yang membuatmu, meyakini bahwa sebab tersebutlah yang bisa memberikan manfaat dan menolak, menolak balap. Tidak ada camur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa, dan dia juga mengatakan bahwa saya tidak akan bertanggung jawab setelah berjalan tiga jam. Diantara sininya juga, apabila dia bertanya tentang nama ibu kita. Diantara sininya juga, apabila dia mengurus runtus, runtus, runtus. So antonya misalkan ini kelak done, sebutkan yang nil 같아 oleh alife, lamdan, kafa. Ya n fixed-sene itu, yang nil beh구나, kita jual look at yang atil bowl ada muling yang możemy ditutup. yang menunjukkan bahwa maknanya adalah memimikari apa yang telah disebutkan sebelumnya yang mempelajari yang dihadirkan saya yakin bahwa bintang itu memiliki ikatan Arab dengan hal-hal yang terjadi di bumi membaca garis-garis yang ada di kelapa tanah dan meyakini bahwa hal tersebut memiliki hukuman Arab dengan kehidupan kita membaca mantra-mentra di sebuah gelas kemudian menutup gelas tersebut secara terbalik dan meyakini bahwa hal tersebut memiliki suatu ma'ana yang gali atau misalkan meyakini ilmu yang gai' dia mengatakan misalkan setelah atau satu menuju ke depan akan melihat sesuatu yang tersebut yadda'i ma'arifat ma'afi al-damir yang terakhir yang terakhir pada penuhi juga adalah yaitu santet dan pelet syaraf itu adalah memisahkan antara kedua mempelai agar dijauhkan agar hubungan mereka tidak menjadi rawat misalnya atau yang berusaha untuk menjalin jika antara soalan yang lain jadi yang lain apabila dia memerintahkan orang yang sakit untuk milisih seriak islam tidak j known 있기 itu jika smooth similar ini jika kita aplikas juga tidak pas tidak tidak yang kita sebagian mereka meminta kepada kita harta, ini terkadang, terjadi seperti ini terkadang sebab mereka tidak meminta warna atau bahkan mereka meminta anda untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu mampu atau misalkan dia mengatakan kepada orang yang sedang terkena sihir bahwa engkau ini tidak akan bisa disembuhkan kecuali dengan mendatangkan seekor tikus yang buta atau seekor kerak yatim kemudian dia akan menjawab dari mana saya bisa mendatang kerak yatim dia akan memberikan informasi bahwa dia memiliki dia memiliki, dia memiliki seseorang yang bisa menentangkan kerak tersebut dengan dua عند Allah عند الشيطان إذن الساحر يعبد من يعبد الشيطان الآن أي insan يكون في وظيفة ماذا يريد يريد يرتقي في الوظيفة صح فالساحر يريد يرتفع عند الشيطان فلابد أن يُعبد الناس للشيطان حتى يرتفع أشق الناس والساحر أشق الناس والساحر أشق الناس والساحر لا يفلح أبدا الساحر من أقوى هذا لأنه عبد عند الشيطان أو من يعبد الله من أقوى من أقوى الذي يعبد الله إذن لماذا نخاف من الساحر السحر في القديم في القديم الوصول إلى الساحر أمر صعب جدا أين تجد الساحر ولكن السحر في هذه الأيام أسهل من شرب الماء سهل جدا وصل الساحر سهل menghugumi para penyeir إرسال رسالة للساحر أو ترسل الإنسان للساحر أو تشتري كتب السحرة أو تدخل مواقع السحر المسلح السحر المجلات syراء الجرائد والمجلات التي فيها الأبراج برج الحوت برج الأسر المسلح أو برج الأسر Membeli majalah dan koran-koran yang membahas tentang masalah Bintang-bintang yang menjelaskan tentang pelahiran seseorang Ini juga termasuk dari Dengan kita melihatnya saja kepada majalah dan koran tersebut Maka tidak akan diberikan masalah kita Lebih dari itu kalau kita mempercayai Maka kita akan terjatuh dalam kufuran terhadap apa? Terhadap syariah dari Muhammad s.a.w Tidak boleh kita mempercayai baratnya ويضحك عليك يقول اسمع Tريد تعرف شخصيتك Apakah kamu ingin mempercayai peribadian itu? Al-anteo romansi? Apakah kamu ingin mempercayai peribadian itu? Atau rasab Atau sesuatu yang bukan emosi Atau kata Atau sesuatu yang mempercayai peribadian ini? Ersli l-risalah Kirim pesan kepada Kalau kita percaya, kita percaya dalam kufuran dalam syariah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وبعض الناس قال أنا ما أصدّر. أنا أتسلّى. تلعب في التوحيد؟ تلعب بالشرك؟ اليوم يتسلّى وغداً يحدث له شيء مما قرأ في الأبراج أو كذا، يقول هذا الذي قرأت هنا تفرح بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك اليوم يتحدث نحن فقط نحن فقط نحن فقط نحن فقط في الأطفال. لكن في الأطفال اليوم تصدّى ما يتحدث له شيء مما يتحدث بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. berarti kesimpulannya bahwasannya sihir ini memiliki macam-macam yang sangat banyak untuk mendatangi para penyihir untuk sampai kepada para penyihir ini sangat mudah sekali di zaman kita saat ini melalui media sosial, melalui whatsapp, melalui saran-saran lain walau melalui itu, seperti apa yang ditakasihkan semua yang kita bisa magrayaufen soalan baga saya bisa saya kasih Mercedes whetherrees chill untuk mengontakannya terima针ut untuk mengontakannya dalam timpимся dia walau melalui kita memastakan hal ini Al-Mashroo' al-Ruqya Shara'iyah Bishroot Iha Al-Thalata 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 Al-Adwa Ya Al-Mubaha Kita 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 Atakan Al-Mashro Oh Ini adalah sarapan mubatannya yang munahkan di syariahnya. Al-ruqya syariah. Adua mubahah ke syurub al-rasl atau al-hijamah. Adua. Tidak mungkin sihir itu bisa terlepas dengan cara sihir itu. Tetapi sebelumnya, aku kasih. Itu tidak mungkin untuk melihat. Adua al-hariya di syukur bersama. Kerana itu menjadi senes ao Dalajab Ahcabah Ta. Kepala traffic. Al-sihir adalah senesu doa melal stolasan. Kembalik sahib doa telah yang себяa lakukan ondisi. dan melemahkan upaya untuk mencari perubatan dengan Al-Quran kalau mereka mengatakan obat ini dijalankan 100% kemudian juga dikatakan bahwa obat yang ini tidak ada jaminan tidak ada jaminan meskipun 1% dari 100% tidak ada jaminan untuk sembuh bahkan boleh jadi dengan obat yang ini akan memberikan dampak bahaya apa duga saya katakan obat mana yang kamu pilih orang yang pilih saja yang akan memilih obat yang tidak ada jaminan untuk sembuh kemudian yang akan memilih obatnya yang akan memilih obatnya yang akan memilih obatnya apa yang dia akan memilih obatnya dia akan membuat sihir baru yang akan memilih obatnya yang akan memilih obatnya dan ketika dia datang obatnya dengan sihir berarti apa kita ini sedang disihir di atas sihir kemudian pada pelajarannya juga adalah bersalah menempuh metode rukiya syariya kita berusaha untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak tergesa-gesa kita minta kesembuhan sebagian orang berusaha untuk membesikan hal-hal yang tidak baik dia menekah dia menekah kemudian bersama dikasih kemudian 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 Kenapa kita membiarkan bisikir-bisik yang tersebut masuk Dan menyangka bahwasannya kita terkena sihat Terkena angin dan seterusnya Harusnya kita berusaha untuk berukia Jadi kita sendiri dan tidak perlu untuk mendatangi para orang Jadi kita mendatangi seorang berukia Itu berarti kita telah keluar dari 70.000 orang Maksud Ngelak Subhanahu Al-Fatiha 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 Jadi dia menjawab dia setiap muslim pasti akan menghafalkan surat Al-Fatihah Kita katakan bahwa surat Al-Fatihah adalah Al-Fatihah إذاً ما يمكن أننا نفتح هذا الباب باب الرقات هل صنع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني أماكن للرقية لا Kita tidak perlu untuk membuka lebar-lebar pintu-pintu praktek rukyah Karena di zaman Nabi صلى الله عليه وسلم Tidak ada orang-orang yang membuka pintu praktek untuk para rukyah Kata beliau, saya akan memberikan waktu 10 menit Sekarang waktunya untuk mencatat dan menghafal Tidak ada orang-orang yang mencintai anda adalah orang-orang yang mencintai anda Tidak ada orang-orang yang bersemangat agar anda mendapatkan kebaikan Yaitu orang-orang yang bersemangat agar anda mendapatkan kebaikan Tidak ada orang-orang yang bersemangat agar anda 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 Masya Allah, tapi kita tidak faham dengan apa-apa. Sebenarnya, Allah mengatakan Masya Allah. Dua orangnya istimewa. Anda tidak mengatakan masyarakat. Jadi, yang lebih baik dari Anda. Berarti. Lebih baik dari Anda. Wafakni Allah, wa ayakum, lima kasih Allah. Rizakum Allah khai. Tidak bawa catat. Ambil dulu ke kamar. Ambil dulu ke kamar cepat. 10 menit Masya Allah. Tutup ya. Musyribnya-musyribnya dibukain. Ini banyak santri. Tidak bawa apa-apa ini. Ambil-ambil buku sama di kamar cepat. 5 menit. 3 menit. Satri semua yang tidak bawa. Yang telat dicatat namanya. Ya bukan, ya bukan. Tutup gimana? Kelas. Kelas tidak ditutup. Kelas ditutup. Enggak, enggak. Di kamar, catat di kamar. Amat Faiz. Ambil buku. Aiman. Ambil buku dulu. Ambil-ambil buku. Buku tulis. Buku tulis. Gertas apa saja. Pinjam, pinjam. 3 menit. 3 menit balik lagi. Marelo. Baru. Negeri. Kabuli. Kamar. podrisi уровanyak. Baru. Terima kasih.